Halo Movie Mania, selamat datang di channel Fan Cinema. Selama beberapa menit ke depan, kita akan nemenin kamu bahas tentang film-film, baik film baru maupun film lama. Sebelum kita mulai bahas filmnya, yuk jangan lupa kita subscribe dan like videonya. Ayo kita sama-sama support channel ini agar memberikan manfaat dan hiburan kepada semua pecinta film. Hai Sobat Film, kali ini kita akan ngobrol tentang salah satu film yang bikin penasaran nih, yaitu The Girl on the Train. Kalau kamu suka misteri, dracor, atau film yang bikin kepala penasaran terus, pasti penasaran sama film ini. Jadi, ayo kita kupas bareng-bareng apa yang bikin film ini jadi perbincangan banyak orang. The Girl on the Train The Girl on the Train adalah film thriller misteri yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Paula Huckins. Film ini disutradarai oleh Tata Taylor dan dirilis pada tahun 2016. Ceritanya berpusat pada Rachel Watson, seorang wanita yang terlibat dalam sebuah misteri yang terjadi di sekitar kehidupannya yang kacau dan tragedi yang menghantuinya. Rachel Watson, diperankan dengan penuh intensitas oleh Emily Blunt, adalah seorang wanita yang terpuruk dalam kehidupan pasca cerai dan kecanduan alkohol. Setiap hari, dia naik kereta untuk pergi ke New York City, melewati rumah yang dulu dia tinggali bersama suaminya, Tom. Dia sering melihat sepasang suami istri yang tampak sempurna dari luar jendela kereta, Megan dan Scott Hipwell. Rachel menciptakan gambaran ideal tentang kehidupan mereka, menyembunyikan kenyataan bahwa dia sebenarnya hanyalah pengamat luar yang terasing. Namun, kehidupan sempurna yang terlihat dari luar jendela kereta itu mulai terkelupas ketika Rachel menyaksikan Megan bersama seorang pria yang bukan suaminya. Ketika Megan secara misterius menghilang, Rachel merasa terikat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada wanita itu. Obsesi Rachel untuk terlibat dalam kasus ini membawanya ke dalam pusaran peristiwa yang membingungkan dan membahayakan. Emily Blunt berhasil memerankan Rachel dengan sangat meyakinkan. Dia berhasil menampilkan sisi gelap dan rapuh dari karakter yang terus berjuang melawan kecanduannya. Penonton terbawa pada perasaan simpati sekaligus frustrasi terhadap Rachel karena kebingungannya yang terus memperburuk situasi. Penggunaan narasi bergantian dari sudut pandang beberapa karakter seperti Rachel, Megan, dan anak istri baru Tom membingkai cerita dengan cara yang menarik. Hal ini memberikan wawasan yang mendalam ke dalam pikiran dan emosi setiap karakter serta mengungkapkan rahasia dan kebohongan di balik wajah publik yang mereka tampilkan. Selain Emily Blunt, penampilan Rebecca Ferguson sebagai Anna memberikan dimensi baru dalam plot. Anna merupakan sosok yang kompleks dengan perasaan curiga terhadap Rachel yang terus mengganggu kehidupannya yang sudah rapuh setelah menikahi Tom. Kisah cinta yang rumit dan penuh konflik antara karakter-karakter utama memperkaya lapisan emosional film ini. Ketika hubungan antara Rachel dan Scott suami Megan berkembang, teka-teki mengenai keberadaan Megan semakin terurai. Tata Taylor berhasil menampilkan suasana yang gelap dan tegang melalui penggunaan sinematografi yang memikat, terutama dalam menggambarkan kehidupan sehari-hari di pinggiran kota yang suram dan terpencil. Penggunaan musik dan pengambilan gambar yang kuat memperkuat ketegangan dan kecemasan yang ada dalam cerita. Namun, bagi sebagian penonton, adaptasi film ini mungkin terasa sedikit lambat atau membingungkan karena jalan ceritanya yang memperlihatkan banyak flashback dan lompatan waktu. Hal ini bisa membuat beberapa orang kesulitan mengikuti alur cerita dengan baik. Kunci dari The Girl on the Train terletak pada penggabungan misteri yang kompleks dengan karakter-karakter yang penuh dengan nuansa emosional. Film ini tidak hanya berfokus pada siapa pelaku kejahatan, tetapi juga mengeksplorasi dinamika hubungan antar karakter dan ketakutan mereka. Sisi psikologis dari cerita ini menarik perhatian, membawa penonton untuk melihat bagaimana trauma masa lalu dapat membentuk tindakan dan kepribadian seseorang. Cerita ini mempertanyakan konsep kebenaran mutlak dan menggali lebih dalam tentang kompleksitas manusia. Secara keseluruhan, The Girl on the Train adalah perpaduan yang menarik antara misteri yang tegang, performa akting yang kuat, dan eksplorasi emosional yang mendalam. Meskipun ada beberapa kelemahan dalam alur cerita, film ini berhasil menarik penonton ke dalam dunia yang gelap dan membingungkan dari sudut pandang karakter-karakter yang saling terkait. Bagi yang menyukai cerita dengan plot twist dan karakter-karakter yang kompleks, film ini bisa menjadi tontonan yang menarik. Dalam skala penilaian dari 1 sampai 10, Fun Cinema akan memberikan The Girl on the Train nilai 7. Film ini memiliki banyak aspek yang kuat, seperti performa akting yang luar biasa, terutama dari Emile Blunt sebagai Rachel Watson. Penggunaan narasi bergantian dan eksplorasi karakter yang dalam memberikan kedalaman pada cerita, membuatnya lebih dari sekadar misteri yang sederhana. Namun demikian, alur cerita yang terkadang lambat dan kompleks bisa menjadi kendala bagi beberapa penonton. Penggunaan flashback dan lompatan waktu yang intens kadang membuatnya sulit untuk mengikuti jalan cerita secara keseluruhan. Meskipun demikian, film ini masih mampu mempertahankan ketegangan dan mempertahankan minat penonton dengan cara yang efektif. Nah, gitu deh cerita tentang The Girl on the Train. Film yang gak cuma bikin deg-degan sama misterinya, tapi juga ngebuka sisi emosional dan psikologis para karakternya. Jadi, buat kamu yang suka misteri dengan teka-teki yang kompleks, atau pengen lihat performa akting keren dari Emile Blunt, film ini bisa jadi pilihan yang seru buat nonton bareng teman atau keluarga. Yuk, langsung ditonton! Siapa tahu kamu bisa dapat jawaban dari misteri yang ada di film ini? Terima kasih telah menonton!